Halo Brovers, di video sebelumnya kita sudah membuat 2 versi review yang non-spoiler buat kalian yang belum nonton, sama yang versi spoiler untuk yang udah nonton. Atau yang punya kendala gitu ya untuk nonton filmnya ya, lu bisa nonton yang versi spoiler review. Terus gak sampai disitu aja, kita tambahin lagi satu video yaitu penjelasan ending. Jadi kalau kalian yang udah nonton video ini, pastikan ketiga video tersebut ya sudah ditonton juga karena masih lanjutan atau sambungan pembahasan yang kemarin cuy. Tanpa berlama-lama lagi, higuzo. Welcome back to Clip on X Breakdown. Langsung aja lah to the point ya, semua fans ternyata banyak yang merasa sedikit kecewa walaupun tetep seneng karena filmnya epic banget. Senengnya karena ada gen actionnya tuh ngaco banget cuy, epicnya bener-bener kacau lah cuy. Kalau menurut kalian Godzilla vs Kong itu epic, nah ini tuh 2-3 kali lipat lebih epic lagi cuy daripada Godzilla vs Kong. Nah berita kecewanya itu sebenernya datang dari para fans yang komplain ke pihak Warner Bros dan juga Legendary Pictures lewat beberapa review. Entah itu di Rotten Tomatoes, entah itu di beberapa laman review lainnya gitu ya. Yang dimana mereka merasa bahwa adegan atau screen time dari jagoan mereka atau ujung tombaknya justru sangat sedikit sekali. Ya memang sih beliau itu kan terlalu OP, namun kalau dibuat se-easy itu juga sepertinya rada kurang greget gitu. Dan justru Kong yang sangat still the show di film ini karena mendapat adegan brutal dan struggle yang lebih banyak ketimbang si dewanya ini. Bahkan terkesan kayak film keduanya Kong, padahal judulnya aja dari awal penyebutan pertama itu adalah Godzilla X Kong. Yang seharusnya kalau dari segi penyebutan aja ya orang udah pada tau bahwa ini tuh Godzilla dulu harusnya yang diutamain baru Kong gitu. Tapi ternyata begitu kita nonton ini tuh semuanya tentang Kong gitu. Godzilla cuman yaudah di pentolan ada yang rusuh di bawah dia dihajar beres tidur lagi. Kayak gitu doang cuy seriusan tapi ya memang epic banget anjing pertarungannya. Tapi ya gimana ya kayak kurang digali gitu cuy sampai akhirnya beberapa hari yang lalu sekitar 2-3 hari yang lalu gitu. Kalau nggak salah ada pernyataan yang merupakan bocoran dari sutradaranya langsung cuy. Jadi sutradaranya langsung turun tangan buat nge-counter komplain-komplainan dari para fans ini. Dan menurut gue cara dia untuk membalas itu keren ya. Nggak kayak yang wah film gue tetap bagus kok. Nggak, nggak. Dia nggak denial seperti itu. Dia justru memberi tau alasannya kenapa dia melakukan itu. Pertama, dia sengaja memperbanyak screen time-nya Kong untuk perdalaman karakter beliau. Dan juga asal-usul dari Pak Guyuban Primata Suram. Jadi mungkin ya ini kalau secara logisnya ya namanya Primata kan ya lebih mudah untuk mengeksekusinya nggak sih? Ya mungkin karena memang Kong-nya itu ngerti bahasa isyaratnya aja ya. Jadi itu ya lebih enak komunikasi tak-tokannya gitu. Jadi kan kita tau ceritanya tuh tentang apa. Nah sedangkan kalau Godzilla kan ya susah gitu cuy. Mungkin beliau masih belum nemu caranya gitu. Tapi untuk Kong ya tentu saja lebih mudah untuk dieksekusi di otak-atik segala macem. Karena beliau Primata action-nya lebih apa ya lebih banyak gitu ya adegannya. Karena ya lagi-lagi dia Primata gitu ya. Jadi menurut gue hal yang wajar kalau misalkan Kong itu didahuluin dulu. Karena ya mungkin entah itu tim Visual Effect, entah itu tim CGI, entah itu sutradara sudah bersinergi. Dan sudah membuat keputusan oke Kong aja duluan yang dibikin show-nya gitu. Karena ya lebih mudah. Nah setelah berita tersebut akhirnya muncul lagi statement dari sutradaranya. Yaitu Adam Wingert yang dimana beliau bilang kalau film berikutnya itu show-nya Godzilla cuy. Beliau bilang kalau film berikutnya itu memang pure fokus untuk memperdalam karakter Godzilla. Nah ini yang bikin rame itu cuy. Karena selama ini kita gak tau apapun tentang Godzilla gitu. Beritanya tuh bener sangat-sangat terbatas gitu yang berkaitan dengan Godzilla padahal kebayang gak sih? Dia itu MC main karakter tapi masa lalunya tuh belum bergali sepenuhnya atau silsilah segala macemnya tuh belum diperlihatkan. Ada sih sebenernya adegan yang dibikini Atoll yang Monarch Legacy of Monsters. Namun itu kan kayak terbatas banget gitu ya. Maka dari itu Adam Wingert sengaja mendahulukan Kong karena sehabis ini fans bakalan dibuat seneng dengan plot cerita yang sangat fokus kepada Godzilla. Yang kemungkinan besarnya ini ada beberapa yang udah gue list nih ya pernyataan-pernyataan. Dari para fans ini ya bukan dari sutradaranya yang kemungkinan besarnya bisa saja terjadi. Yang pertama itu adalah menggali sosok siapa sebenernya Zozla Halawa. Karena ini masih ambigu nih. Ini tuh Zozla Halawa tuh Godzilla yang sekarang gitu ya. Atau Zozla Halawa tuh adalah leluhur dari Godzilla karena agak-agak ambigu gitu. Karena kan ya lagi-lagi suku Iwi itu memang bahasa ataupun cara berkomunikasinya kan agak sulit mengerti. Jadi ya mungkin pihak Monarch pun masih menerkan nerka Zozla Halawa itu siapa gitu kan ya. Yang kedua itu adalah apakah Godzilla yang sekarang bisa mencapai level Zozla Halawa. Nah itu dia. Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah bisa? Apakah beliau harus mengkonsumsi bintang yang ada di Hollow Earth? Karena walaupun Godzilla X-Kong ini cukup menggali tentang Hollow Earth. Tapi kita gak tau bintang Hollow Earth tuh apa maksudnya. Karena seperti yang kita tau gitu ya di Hollow Earth itu kan sebenernya ada terangnya gitu kan. Ya ada cahayanya ya kan. Nah kayak cahaya matahari gitu. Tapi gak jelas ini tuh cahaya mataharinya dari mana gitu cuy. Ini mataharinya tuh matahari apa dan ya masih belum jelas intinya gimana itu Hollow Earth bisa terang gitu kan. Dan justru kita malah diperlihatkannya tentang berbagai macam energi kristal yang beragam sekali di dalam Hollow Earth gitu ya cuy. Ada yang biru, kuning, hijau, pink dan lain sebagainya. Terus berikutnya Hollow Earth sepertinya memang sudah pasti menjadi tema utama lagi karena bakalan ya punya memori-memori masa lalu. Atau mungkin cerita-cerita masa lalu, cerita-cerita kuno tentang Godzilla atau rasnya Godzilla. Karena ya Godzilla itu adalah satu-satunya ras yang masih tersisa dan apakah bener masih tersisa? Nah itu masih belum jelas juga tuh. Karena Kong pun awalnya diklaimnya seperti itu. Apakah jangan-jangan nanti Godzilla juga seperti itu? Gue rasa gak tau cuy. Dan yang terutama ini mah udah pasti nih ya karena kan memang fokus mereka itu adalah jualan action, jualan CGI, sama jualan mainan. Jadi udah kemungkinan besarnya Godzilla akan punya kekuatan baru cuy. Ya mungkin gak warna magenta lagi atau tetap warna magenta tapi ada perubahan fisiknya yang cukup signifikan gitu. Dan tentu saja hal itu dibutuhkan oleh Godzilla dengan cara hibernasi ataupun berevolusi dan punya bentuk baru akhirnya cuy. Punya form baru. Nah dari form baru itulah ya cuan mereka datang gitu ya. Kemudian Mothra dan Shimu akan muncul lagi atau tidak? Itu juga banyak yang dipertanyakan. Kalau gue sih yakinnya kayaknya Shimu yang muncul ya. Kalau Mothra kayaknya enggak deh. Karena Mothra itu memang dia sekarang lagi sibuk atau punya tugas khusus untuk menutup berbagai macam pintu menuju ke permukaan. Dan agar Kaiju-Kaiju atau Titan-Titan yang mungkin punya niat jahat itu tidak bisa ke atas cuy. Berikutnya itu adalah apakah Zuzla Halawa adalah Godzilla itu sendiri? Nah ini sebenarnya apa ya? Berhubungan dengan pertanyaan yang tadi gitu ya cuy. Ini gue masih bingung nih. Apakah kalian bisa menjawab apakah itu Zuzla Halawa yang ada di masa lalu atau zaman kuno sama Zuzla Halawa. Yang dimention oleh pihak suku Yui itu merupakan sosok yang sama yaitu Godzilla yang selama ini kita tonton. Nah kalau misalkan beliau memang Godzilla yang selama ini kita tonton. Kenapa dia enggak punya sayap? Kan itu yang jadi permasalahan tuh itu. Bentuknya tuh beda banget gitu. Sedangkan Zuzla Halawa yang digambarkan di lukisan suku Yui itu sudah jelas sekali bahwa bentuknya tuh ya enggak beda jauh sama Godzilla. Cuman mungkin dipenuhi kristal biru ya kayaknya itu. Terus juga badannya kayaknya lebih ramping ya ketimbang Godzilla yang versi 2014 ataupun King of the Monster ataupun Versus Kong gitu ya. Ini tuh kayak lebih ramping gitu. Dan juga dia punya sayap itu yang terpenting tuh itu. Godzilla ternyata bisa berevolusi dan punya sayap cuy. Ini ngeri banget sih karena ya lo liat dah si Ghidorah gimana kalau udah punya sayap. Ngeri kan? Nah ini Godzilla cuy lo bayangin Godzilla. Godzilla gak pake sayap aja bisa ngalahin Ghidorah yang punya sayap. Gimana ini dia punya sayap? Dan kalau misalkan kalian lihat perubahan wujud dari Godzilla semakin kesini semakin kesini justru semakin ramping ya. Ini justru makin meyakinkan gue bahwa ya kemungkinan besarnya Godzilla yang sekarang kalau mungkin Zuzla Halawa dan Godzilla yang sekarang itu adalah dua personal yang beda gitu. Ya berarti Godzilla yang sekarang ini bisa mencapai level Zuzla Halawa cuy. Karena ya lagi-lagi kalau misalkan kalian lihat di filmnya Godzilla X Continue Empire ya Godzilla semakin ramping. Dia semakin berotot, tangannya semakin panjang, kakinya semakin ramping. Yang dimana awalnya tuh kan digemuk banget cuy. Gembrot gitu cuy apa namanya? Gemoy gitu. Sedangkan sekarang tuh jadi jauh lebih kurus, lebih berotot, lebih fleksibel geraknya kan. Dan ini semakin kesini semakin ini jangan-jangan Godzilla bisa sampai di puncak levelnya yaitu Zuzla Halawa. Yang terakhir itu adalah tentang misteri musnahnya Ras Godzilla yang kemungkinan besarnya kayaknya bukan karena Raskong ya. Karena jujur masih belum jelas ini tuh masih apa ya, masih rancu. Karena banyak keterangan yang tiba-tiba diubah sama pihak legendary di filmnya. Kayak contoh misalkan si Skarking yang awalnya kan katanya bakal diteorikan bahwa beliau adalah pendatang baru. Dan beliau memang baru tahu tentang Godzilla dan lain segala macem. Dan ingin menggulingkan kerajaannya Godzilla gitu ya di film ini. Namun nyatanya begitu filmnya rilis ternyata beda ceritanya. Ceritanya itu ya si Godzilla memang sudah kenal dengan Skarking. Dan Skarking ini pernah dikalahin sekali. Bukan sekali sih jatuhnya lebih ke satu paguyuban gitu dikalahin. Cuma Godzilla dan akhirnya terkurung di sana. Nah itu kan beda banget gitu kan ya antara bocoran Reddit dengan juga cerita asli yang disampaikan oleh filmnya gitu. Dan kemungkinan besarnya ini akan terus ada perubahan gitu. Karena ya lagi-lagi ini tuh masih apa ya, masih develop kayaknya ya mereka tuh untuk membangun dunianya. Build up worldnya tuh masih agak belum ketahuan ini benang merahnya mau ke arah mana? Mau ke arah Space Godzilla dulu kah? Atau mau ke arah Gigant dulu kah? Atau mau ke arah Destroyah langsung? Atau Biolante? Itu masih belum jelas nih arahnya mau kemana? Orang tiba-tiba ada Skarking. Skarking ya nggak ada cuy di versi Tokusatsu-nya. Atau versi Toko Skarking ya memang pure. Milik Legendary. Shimu juga sama. Shimu juga milik Legendary. Makanya nih kayaknya bener-bener dibelokinnya jauh banget biar mereka bisa berkreasi sebebas mungkin. Mungkin segitu dulu kira-kira informasi yang bisa gue sampaikan kepada para fans monster first. Gue klipon Xpom untuk undur diri and I'll come see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.